Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam pencinta satwa ketemu lagi sama saya mas Ian nah di video kali ini teman-teman saya habis belanja pakan burung hantu yaitu deoki atau anakan burung puyuh yang masih umurnya tuh satu hari ya nah baru menetas lah intinya itu disebutnya deoki nah ini burung puyuhnya itu seger-seger banget teman-teman nah gimana cara ngerawat anakan burung puyuh supaya gak gampang mati atau kalau teman-teman baru beli itu kan anak burung puyuh ini tuh rentan ya rentan gampang mati jadi ini ada tipsnya untuk teman-teman semua semoga video ini bermanfaat dan jangan di skip-skip biar informasinya sampai ke kalian itu sempurna ya oke kita lanjut ke videonya check it out oke teman-teman disini saya pakai tempatnya box container ini box containernya yang ukurannya gede teman-teman karena menyesuaikan dengan jumlah atau kapasitas dari burung puyuhnya atau anakan burung puyuhnya nah ini disini saya udah naruh anakan burung puyuhnya tadi bawa pakai kerdus ya no kerdus yang udah ditaruh sana intinya teman-teman kalau mau beli burung puyuh ini ya beli secukupnya aja ya keep keep itu disimpan seperti ini kita juga harus siapkan tempatnya gitu tempatnya yang kira-kira bisa buat dia tuh bertahan hidup ya disini saya pakai container pokoknya container yang ukuran seperti ini teman-teman bisa juga pakai kardus ya menyesuaikan aja lah sesuai dengan yang ada di rumah intinya gitu saya pakai container kenapa pakai container karena disini tuh suhu ruangannya tuh jadi lebih hangat ya nanti saya tutup juga atasnya mungkin saya kasih bagian untuk lampunya aja gitu teman-teman nah disini saya pakai lampu lampunya itu lampu yang hangat ya teman-teman lampu spot saya pakai lampu spot phillips itu dia hangat nah itu biasanya yang buat tukang kentaki-kentaki tuh teman-teman nah itu saya pakai lampu itu supaya burung puyuhnya itu sehat-sehat dan hangat intinya kalau burung puyuh itu senangnya yang panas-panas lah hangat lah intinya gitu makanya nanti saya mau buatin tutupnya juga nih disini kita lihat tuh anakan burung puyuhnya ya ini ada jumlahnya tuh kurang lebih 50 ekor teman-teman tadi saya belinya 50 ekor aja dan disini bisa dilihat juga disini ada tempat minumnya yang perlu teman-teman siapin itu adalah tetakannya dulu tetakannya bisa pakai koran koran itu kita bejek-bejek dulu ya supaya permukaannya itu gak datar atau gak licin gitu loh jadi ada kerutan-kerutannya ya bekas kita bejek-bejek kenapa? supaya burung puyuhnya itu tuh kalau jalan itu gak gampang kepleset kalau kepleset kakinya kas Leo kan repot gak ada tukang urutnya ya pokoknya bener itu pokoknya harus koran itu kita bejek-bejek dulu supaya dia juga jalannya tuh lancar gitu loh nah ini satu itu terus kedua pakannya ini pakannya pakan dari sananya ya ini tadi saya masukin aja ukurannya terlalu besar nah jadi tugasnya teman-teman adalah beli pur beli pur ayam nah kalau pur ayam besar nah ini pur ayam pur ayamnya ini ukurannya terlalu besar kayak gini teman-teman wajib pur ayamnya itu ditumbuk dulu di alusin atau boleh juga di blender ini kayak gini nih nah ini udah lembut nih udah lebih lembut lah ya ini bisa langsung kita kasih makan nanti ke burung puyuhnya nih saya mau coba kasih makan ke dia sorry soalnya tangan satu agak susah jadi susah nah ini nah beri seperti ini pakannya ya yang kalau bisa rata di tengah-tengah aja posisinya nah udah pakanan udah ada ya terus tugasnya apa lagi air minum tuh air minumnya saya pakai air minum kayak gini dan tengah-tengahnya itu saya kasih batu-batu ya teman-teman batu atau teman-teman bisa juga pakai kelereng kalau mau bersih pakai kelereng karena saya kelereng lagi gak ada yaudah saya pakai batu kerikil kecil-kecil tapi saya cuci dulu nah ini supaya kenapa supaya menghindari dari si burung puyuhnya ini tuh berendam karena dia suka banget mandi tapi banyak penyakitnya tuh seperti itu dia habis mandi dia kedinginan dan mati makanya harus dikasih batu-batuan supaya dia tuh gak nyebur teman-teman nah kalau udah gak nyebur gini dia aman dia bisa hanya minum doang ya tuh seperti ini minum doang tapi dia gak basah badannya nah tuh tuh jalan-jalan tuh di atas air tuh nah tuh dia minum ya seperti itu dia minum doang tapi gak sampai basah badannya dan yang paling terpenting adalah cahayanya ini cahayanya harus hangat hangatnya itu juga harus menyebar ya jadi bisa kita lihat juga disini burung puyuhnya itu nyebar posisinya dia gak nyari di tempat yang panas saja gitu loh kalau misalnya cahayanya ini kurang hangat dia itu biasanya nyebarnya di satu titik saja ngumpul di satu titik misalnya kayak gini ini satu titik saja dia nyari tempat yang hangat gitu loh teman-teman tuh ya kan ini kalau ini nyebar dia dia ada yang ke tempat minum ya kan tuh ini sehat-sehat banget udah makan ya minum udah tinggal kita pantau aja airnya airnya kita tetap jaga kebersihan ya teman-teman udah itu aja sih ini dijamin bakal hidup dan kuat ya oke tuh burung puyuhnya sehat-sehat banget dan ini saya mau coba kasih makan ke tito alba saya oke nanti saya ambil kita culik salah satu ya salah satu yang kira-kira mungkin agak lemes gitu agak lemes kita culik nah udah ini juga bisa buat pakan core snack saya nih teman-teman nah ini buat tutupnya nih teman-teman ini udah saya pas ukuran lampunya aja ya jadi gak ada gak ada lubang lain karena kalau malam itu takutnya ada tikus juga saya langsung ngepasin aja nih udah kelar udah copot nah ini jadi kayak gini ya jadi ngepasin ukuran lampunya aja nih ya nanti dulu saya angkat dulu oke tuh udah ketutup rapet dan dia hanya cahayanya aja yang masuk tatep udah udara ada juga ya tuh jadi kalau malam dia gak kedinginan dia gak kedinginan dan tikus gak bakal masuk oke mantep dah aman insyaallah aman tuh oke nah kalau udah kayak gini ini anget dia yuk kita kasih makan si tito alba coba dia mau gak ya ini kita ambil ya satu ya oke ini udah sama tito alba jadi disini tito alba nya ini si bahlul ini udah masuk ke tahap jtm jam bumi ya jadi dia udah mulai belajar loncat ke glove dan kita kasih makan oke saya pake glove dulu dan temen temen kalau mau ngasih makan burung hantu itu biasain di jepit ya ininya di tengah-tengah ini antara jempol dan pelunjuk jadi biar dia tuh loncat ke glove kita langsung nertem ininya ya oke kita coba pake glove 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 good boy ini nantap wah dia langsung balik lagi sebenernya gak bagus ya temen temen kalau misalnya udah terbang ke glove dia balik lagi langsung ke sana tuh gak bagus jadi kita biasain makan di glove yuk yuk kita angkat aja dia biar dia makan di glove oke nah ini jadi kita biasain makan di glove jangan dibiasakan makan di tangkeringan kenapa supaya dia tuh hafal kalau makan tuh disini di glove mantap dan kalau dan kalau udah makan pas lagi nanti proses kita harus panggil nama dia bahlul 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 nah biasanya dia madap ke saya makan dia udah makan dan ini kita langsung balikin lagi ke tangkeringan ya caranya ini kita langsung balikin lagi ke tangkeringan ya caranya gini makin dia pinter jaraknya itu semakin kita tambah jauh udah mungkin sekian videonya tentang cara ngerawat burung puyuh supaya teman-teman tuh kalau beli gak banyak yang mati semoga videonya bermanfaat dan salam putasatwa assalamualaikum lihat ya teman-teman ini bisa dilihat ini burung puyuhnya luar biasa sehat-sehat banget, seger-seger banget dan gak ada yang mati ya dari beli sampai saat ini tuh gak ada yang mati